selamat menikmati Halilintar dan Aurel Hermansyah sudah resmi menikah pada Sabtu 03.04 kemarin. Dalam momen ijab kabul dan syukuran pernikahan Ata Halilintar dan Aurel Hermansyah kemarin, tentu banyak mengundang perhatian publik. Pasalnya selain digadang-gadang jadi pasangan fenomenal tahun ini, acara akad nikah Ata dan Aurel bahkan dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Baca juga, Puding Melon Buah, sajian ringan untuk rekomendasi takjil di bulan puasa. Selesai melaksanakan akad nikah, malam harinya Ata dan Aurel diketahui menggelar acara syukuran dengan mengusung adat Sumatera Barat. Acara tersebut bahkan dihadiri oleh para rekan dan sahabat dari keduanya. Banyak publik figure yang turut hadir dan memeriahkan acara tersebut. Namun dari sekian tamu undangan yang hadir, rupanya netizen mempertanyakan kehadiran Ria Ricis. Baca juga, Kaesang Pangarep mulai belak-belakan tentang hubungannya dengan Nadia Arifta, intip potret terbaru kebersamaannya. Seperti yang kita tahu, sebelum melabuhkan hatinya kepada Aurel, Ata diketahui sempat dekat dengan Ria Ricis. Ria Ricis dulu bahkan kerap membuat konten YouTube bersama keluarga Ata. Bak ingin membungkam hujatan warganet, Ria Ricis akhirnya mengungkap alasannya tak bisa menghadiri acara akad nikah Ata dan Aurel. Berdasarkan postingan akun gosip Lambe Turah di Instagram at Lambe Garis Bawah Turah, pada Minggu, tanggal 4 April 2021, Ria Ricis rupanya sempat mengunggah postingan di akun Twitternya di hari akad nikah Ata dan Aurel. Baca juga, Nagita Slavina nangis-nangis saksikan video Zazkia Sungkar melahirkan. Dalam tweet yang ditulis di akun Twitter miliknya at Ria Ricis, Ria Ricis mengungkapkan bahwa ia absen di acara akad nikah Ata karena tak mendapat undangan. Pada ngatain, gimana mau datang kalau tidak diundang? Yang penting doanya sudah, insya Allah didengar, tulis Ria Ricis. Sayang cuitan tersebut rupanya telah dihapus oleh Ria Ricis. Terima kasih telah menonton!